Salam dan bahagia Bapak, Ibu serta anak-anak cerdas dan berprestasi. Perkenalkan, saya Agus Adyansa, salah satu tenaga kependidikan di SD Negeri 238 Malalu, Kecematan Malili, Kabupaten Luhu Timur. Hari ini, saya ingin membagi potret cerita tentang proses belajar murid. Kali ini, kita akan membahas aplikasi e-Lestari, Elektronik Literasi Lentera Informasi dan Inspirasi Perpustakaan Sekolah Digital berbasis Android. Aplikasi e-Lestari atau disebut Literasi Lentera Informasi dan Inspirasi merupakan aplikasi perpustakaan digital yang dirancang oleh UPT SD Negeri 238 Malalu bekerja sama dengan platform kubuku untuk memudahkan siswa dapat memperoleh referensi. Pembelajaran karena dapat diakses secara online dimanapun dan kapanpun. SD Negeri 238 Malalu membuat aplikasi e-Lestari atau istilah Elektronik Literasi Lentera Informasi dan Inspirasi bertujuan untuk membantu dan memudahkan siswa dalam memperoleh referensi. Pembelajaran merupakan koleksi bacaan perpustakaan sekolah baik buku teks pembelajaran atau buku fiksi melalui ponsel, Android, ataupun laptop secara online. Dengan adanya e-Lestari, Elektronik Literasi Lentera Informasi dan Inspirasi di harta kualitas pendidikan khususnya di SD Negeri 238 Malalu mengalami peningkatan dan tercipta generasi pelajar muda yang belajar sepanjang hayat sesuai dengan visi yang dijalankan dengan terbiasa membaca buku yang mengandung nilai-nilai moral yang positif akan membantu pendidikan berkarakter. Dengan adanya e-Lestari, diharapkan kualitas pendidikan khususnya di SD Negeri 238 Malalu mengalami peningkatan dan tercipta generasi pelajar muda yang belajar sepanjang hayat sesuai dengan visi yang dijalankan dengan terbiasa membaca buku mengandung nilai-nilai moral yang positif akan membantu pendidikan berkarakter. Perpustakaan digital adalah sumber daya penting yang menyediakan akses ke berbagai jenis bahan bacaan dan referensi dalam format digital. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari inovasi e-Lestari. Yang pertama adalah akses mudah dan cepat. L-Lestari dapat diakses dari berbagai perangkat seperti komputer, tablet, smartphone, atau e-radar. Ini memungkinkan siswa untuk membaca atau mengakses informasi di mana saja. Yang kedua, kemudahan pencarian. Dilengkapi dengan alat pencarian yang canggih dan indeks yang memudahkan pengguna untuk menemukan materi yang relevan dengan cepat. Yang ketiga, ramah lingkungan. Membantu mengurangi kebutuhan akan percetakan dan penyimpanan fisik. Kondisi sekolah SDN 238 melalui selaku sekolah Adiweta Dantaklen Kabupaten Lio Timur yaitu Podiliki Sayjagaki.